Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada hari ini, Kamis 3 November jam 4 lebih 5.00 sore, kita akan ngulik saham PNLF. Saham PNLF ini sudah pernah kita bahas baik di channel Youtube Profita maupun channel Telegram Profita. Mari kita lihat bahasan PNLF di dua channel Profita tersebut, teman-teman. Yang pertama, di channel Telegram Profita, kita sudah alert PNLF ini sejak tanggal 1 September, kemudian 8 September, 14 September, 15 September. Ini sering kita mention di saham, maksud kami di channel Telegram Profita. Jadi ini adalah salah satu fasilitas bagi teman-teman yang ikut kelas privat Profita, nanti bisa join ke channel Telegram ini, jadi kode sahamnya sudah kita analisakan di situ. Kemudian kalau di channel Youtube, mari kita lihat. Di channel Youtube Profita ini sudah kita bahas pada sebulan yang lalu, waktu harganya masih di 402, tanggal 11 September sama jam 5 sore juga kita ngulik saham PNLF ini. Dan sekarang bagaimana pergerakan saham PNLF-nya, mari ikutin kulik PNLF-nya lebih lanjut, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan chat PNLF. Kalau kita perhatikan, jadi kita kasih alert pertama itu di sekitar tanggal 1 September, kemudian di channel Youtube Profita itu kita bahas sekitar tanggal waktu harganya masih 402, gitu kan. Waktu itu harganya di sekitar ini. Nah, ini kalau kita hitung, teman-teman, dari pertama kan kita kasih alert ini. Nah, ini dari sini, andekan itu dari sini, gitu kan, 408, sampai harga tertinggi itu maka kenaikannya sudah 84%, teman-teman. Ini tentu bukan angka yang kecil untuk menunggu dalam waktu 2 bulan. Tidak sampai 2 bulan bahkan. Menarik kan? Dan kalau kita ikutin apa namanya? Kalau kita ikutin bergerakannya, maka PNLF ini harusnya jualannya secara teori Profita itu tanggal 26 Oktober kemarin. Dan apakah hari ini memenuhi sinyal beli atau apakah ada tanda pembalikan arah? Kita kulik lebih lanjut, teman-teman. Yang pertama, ini sudah jelas uptrend, gitu kan. Ini uptrend, kita lihat mau dari manapun uptrend. Kita pakai menu kontinus, maka ini uptrend, teman-teman. Iya kan? Nah, ini uptrend. Nah, ini hari ini pembalikan arah. Nah, ini mantulnya dari sini. Nah, ini. Ini adalah fase uptrend. Sekarang kita lihat kondisi pada saat turun ini, teman-teman. Bagaimana doanya si PNLF ini pada saat turun, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dari tanggal 24 Oktober sampai hari ini, 3 November ada apa? Kita cek doanya, teman-teman. Kita perhatikan all-nya, ini saat turun, all-nya ini distribusi dengan retail sebagai top seller-nya. Perhatikan, YP, PD, CC ada di sini semua, teman-teman. Nah, ini. Ini top 5-nya. Ini ada YP, PD, CC. Ini adalah sekuritas yang banyak retail-nya. Jadi retail dibuat turun, panik cut loss, gitu kan. Itu akan cut loss. Itu bisa kita lihat dari average-nya. Jadi dia beli di harga Rp. 653, jual Rp. 649, turun cut loss. PD di Rp. 644, belinya jual di Rp. 636, cut loss. CC cowok yang untung. CC beli Rp. 641, jual Rp. 646. Nah, ini jadi tipikal retail yang cut loss. Panik, karena turun, takut, gitu kan. Kemudian kalau kita lihat AC-nya, perhatikan. Nah, AC-nya ternyata akumulasi amat sangat gede banget. Perhatikan, jualan hanya Rp. 143, belanjanya Rp. 1.300.000. Ada beberapa sekuritas yang beli tanpa jual. Contoh DX, beli Rp. 7 miliar tanpa jualan. Kemudian CS, beli Rp. 2 miliar tanpa jualan. Nah, ini tentu hal yang menarik. Jadi, tanpa melihat belakangnya sebelumnya, karena sebelumnya sudah kita cek dan ini cakep banget, gitu kan. Maka, PNLF ini menarik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sudah waktunya beli, gitu kan. Kalau pertanyaannya apakah sudah waktunya beli, maka kita masuk teknikal analisa, teman-teman. Sebelum saya masuk teknikal analisa, saya ingin sampaikan bahwa di Profita itu ada kelas privat. Jadi, bagi teman-teman yang masih baru, masih belajar, belum paham teknikal analisa, masih bingung istilah-istilah dalam saham, teman-teman bisa ikutin kelas privat Profita ini. Dan kelas ini bergaransi. Berikut informasi tentang kelas privat Profita, teman-teman. Jadi, inilah kelas privat Profita, di mana kelas ini cocok bagi siapa saja, bagi yang masih pemula, yang masih nol putul, maupun yang sudah trading, tapi belum nyaman, masih sering cut loss, dan seterusnya. Kelas privat Profita ini membahas mulai dari definisi saham, teman-teman. Jadi, definisi komsyarki, risk reward, dan seterusnya. Typical trading yang cocok dengan aktivitas, dan seterusnya. Kemudian juga ada materi inti, meliputi dari pertanyaan, lima pertanyaan dasar, yaitu beli saham apa, kapan beli, kapan jual, berapa harga beli, berapa harga jual. Termasuk juga ada materi tentang money management, dan psychologis trading. Jadi, kelas privat Profita itu sangat lengkap materinya, mulai dari nol sampai mampu melakukan analisa hingga cuan. Kenapa privat Profita? Karena yang pertama, bahasanya disampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, istilah-istilah yang membumi, bukan pakai bahasa langit yang nggak dinerti. Jadi, mudah dipahami oleh siapa saja. Yang kedua, waktunya fleksibel dan one-on-one. Ini yang menarik, dan kayaknya nggak ada di kelas lain, selain Profita, waktunya fleksibel dan one-on-one. Artinya, satu peserta itu satu mentor. Nanti teman-teman bisa janjian nih sama mentornya. Kapan kita mau mentoring nih? Jadi, sangat cocok bagi teman-teman yang sangat sibuk. Yang ketiga, materinya berupa video yang mana video ini bisa diulang-ulang. Sehingga teman-teman kalau lupa, tinggal kulik-kulik lagi videonya, kemudian dipelajari lagi. Dan yang keempat, ini juga menarik, ada rekaman sesi mentoring. Jadi, pada saat mentoring, itu akan direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Sehingga teman-teman nanti kalau lupa, tinggal dikulik lagi kemarin, ah ya masalahnya ya, kenapa ya? Saya belum jelas ya, nanti itu bisa dikulik lagi dari rekaman sesi mentoringnya itu. Dan yang paling menarik adalah nomor lima dan nomor enam ini, yaitu peserta dijamin bisa melakukan analisa hingga cuan. Kalau nggak sampai bisa melakukan analisa hingga cuan, uangnya akan kita kembalikan 100% utuh. Menarik bukan? Dan fasilitasnya juga nggak main-main, teman-teman. Yang pertama, free join channel rekomendasi saham harian profitas. Tadi yang ada di awal video ini. Jadi, teman-teman nanti bisa masuk ke channel itu free, nggak ada biaya lagi, dan memang channel itu khusus untuk alumni Profita. Teman-teman nanti bisa ngulik-ngulik saham yang sudah dikulik sama tim Profita, tinggal dianalisa sedikit, kemudian disuaikan dengan tipikal tradingnya. Enak bukan? Yang kedua adalah free join live trading Profita. Jadi, Profita itu ada event live trading di jam bursa, yang mana teman-teman nanti bisa ikut dan bertanya bagaimana sih nganalisa saham saat jam bursa sedang berjalan. Asik banget. Yang ketiga, free konsultasi personal dengan tim Profita. Dan ini kayaknya nggak ada di tempat lain. Jadi, teman-teman nanti bisa jabri langsung dengan mentornya bagaimana anasih saham ini, saham ini potensinya gimana, dan seterusnya bisa jabri-jabri langsung. Yang keempat, free update materi baru bilang ada. Jadi, teman-teman jangan khawatir di Profita itu bayar sekali untuk seterusnya. Profita sudah ada sejak tahun 2016, tapi privat online ini ada sejak pandemi tahun 2020. Oke, yang kelima adalah free join ruang diskusi Profita, yaitu adalah grup alumni Profita, yang mana teman-teman nanti di situ bisa tanya-tanya, bisa diskusi dengan sama trader alumni Profita. Menarik bukan? Apabila teman-teman tertarik, silakan kontak nomor 08203-789-5928. Nah, demikian informasi tentang kelas berat Profita. Sekarang kita lanjut kulis sampai NLF-nya berdasarkan technical analysis. Yang pertama, support-resistant. Kita kalau ngomong support-resistant, maka support-nya itu bisa di angka 500. Kenapa 500? Karena ini adalah round number. 500, pergantian fraksi juga di 500. Kemudian bisa juga kalau menggunakan 540 atau di bawahnya lagi, yang paling bawah itu di 482. Bagi teman-teman yang agresif, juga bisa membuat support-nya itu di ini, di opening kemarin 570. Nah, ini support-nya. Jadi support 1, 570, support 2, 540, support 3, 500, dan support selanjutnya 482. Nah, resitannya jelas target terdekatnya di 752 ini, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sudah waktunya beli? Karena ini sudah masuk tanda-tanda pembalikan arah, ijo 2 berturut-turut, stokastik ada di area bawah, stokastiknya hari ini ada di angka 7,58. Ini sudah sangat murah karena di bawah 20. Maka teman-teman bisa mulai belanja saham ini. Nah, itu kalau kita menggunakan support-resistant dan stokastik. Kalau kita menggunakan MA, maka ini belum ada sinyal beli. MA 5 sudah motong MA 20, gitu kan. Jadi, kalau teman-teman mau pakai MA, ya teman-teman tunggu MA 5, motong MA 20, gitu kan. Ini yang pertama, yang kedua kalau kita pakai MA. Kemudian yang ketiga kalau kita pakai ACE, masih jauh, 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 jauh sekali. Jadi ACE-nya masih jauh ke apa namanya, MA 13. Teman-teman nanti kalau mau pakai MA, maaf. Kalau mau pakai ACE, tunggu ACE berwarna ijo dan motong MA 13. Jadi, kesimpulannya, kalau teman-teman naksir PNLF, silakan mulai beli besok hari Jumat. Mau beli support terdekatnya di 5,30 sampai 5, maaf, 5,70 sampai 5,40. Nanti bisa nambah modal pada saat ada MA 5, motong MA 20, atau ACE confirm, dan seterusnya. Nah, demikian teman-teman kulit tentang saham PNLF. Saya tak bosan-bosan mengingatkan perhatikan disclaimer yang ada di akhir video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.